Ya, pemirsa DPRD Tanjung Jabung Barat, Senin pagi kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun angkaran 2024. Rapat ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Barat, Ahmad Jafar. Bertempat di ruang paripurna DPRD Tanjung Barat, DPRD Tanjung Barat menggelar paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun angkaran 2024. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat dan Ketua DPRD Tanjung Barat, Abdullah, serta para anggota DPRD Tanjung Barat dan para Kepala OPD Lingkup Pemkap Tanjung Barat, serta perwakilan dari Forkopimda. Rapat kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Barat, Ahmad Jafar, serta langsung mempersilahkan fraksi pertama dari fraksi BDIB untuk melakukan penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap rancangan perda APBD 2024. Kita akan mendengarkan penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun angkaran 2024. Hadiri dan pendapatan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama penyampaian pemandangan umum oleh anggota DPRD dari masing-masing fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun angkaran 2024. Hadapun anggota DPRD yang akan menyampaikan pemandangan umum dengan membawakan suara fraksi-fraksi terhadap rancangan perda Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada anggota DPRD yang terhormat sadari NS-NDS kepedali fraksi PDD Perkembangan untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam membawakan suara fraksi-fraksi penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan perda APBD 2024, sejumlah fraksi-fraksi DPRD pada umumnya menyetujui untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Namun ada beberapa catatan penting, saran dan masukan yang dianggap sebagai evaluasi, guna perbaikan demi menuju tanjap barat perkah 2024. 1. Raksip DPRD perjuangan meminta penjelasan pemerintah daerah kepada pemerintah yang ditunggu dalam mengoptimalkan penerima reproduksi daerah serta hal lain terkait kebijakan kompromisasi PAD. 2. Terkait bidang kesehatan tentang demaksimalan rumah sakit seperti kekurangan rendah dan dana pelayanan sehat yang sama saya ini masih banyak berluar. Kekurangan dana di rumah sakit administrasi yang terlalu dipersulit. Apalah pemerintah daerah sampai saat. Kekurangan dana di rumah sakit terakhir. Traksi Pantemian Ibu Barat Kekompetan Iju Ibu Barat Ketua Kajip Ar Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Untuk diketahui, pada selasa 10 Oktober mendatang, akan dikelar tanggapan dari Bupati Tanjung Barat terkait penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun anggaran 2024. Terima kasih.